Intro Politikus PDI Perjuangan Deddy Yevrisi Torus mendengar kabar akan ada deklarasi pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Keduanya dikabarkan bakal berpasangan menjadi bakal calon presiden dan wakil presiden. Deklarasi itu disebutkan akan dinyatakan pada selasa 17 Oktober 2023. Dikutip dari tribunnya, saat ini seiring dengan putusan yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Diketahui, MK memperbolehkan orang yang berpengalaman sebagai kepala daerah maju sebagai capres dan cawapres meski usianya di bawah 40 tahun. Dikatakan Deddy, pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat tadi, para elit partai politik pendukung Prabowo menggelar pertemuan. Lebih lanjut, Deddy menunturkan rencana deklarasi itu dilakukan bertempatan dengan orang yang merayakan ulang tahun. Diberitakan sebelumnya, MK mengabulkan gugatan perkara nomor 90-PUU 21-2023. Disampaikan Ketua MK, Anwar Usman, kepala daerah atau yang pernah dan sedang menjadi kepala daerah, dapat maju menjadi capres dan cawapres meski belum berusia 40 tahun. Dalam pertimbangannya, MK melihat batas usia yang tadi atur secara tegas dalam Undang-Undang Dasar 1945. MK juga menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak pilih dan hak untuk dipilih, termasuk hak untuk dipilih dalam pemilu presiden dan wakil presiden. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.